Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebatang kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk mendownload gambar maupun video di aplikasi belanja contohnya disini saya di shopee ya saya akan cari dulu produk yang ada videonya nah disini saya akan coba contoh kan yang pojok kanan atas nah disini ada video ada gambar dan kalau saya klik gini ya videonya ini tidak bisa di download mau di tekan dan tahan ini nggak bisa tetapi kalau gambar ini gambar ya digambar di tekan sampai layarnya itu ditekan sampai ada tampilan seperti ini simpan ke handphone baru kita pilih maka akan langsung tersimpan ini kalau gambar tetapi kalau untuk video ini nggak bisa di tekan dan tahan di video ini nggak bisa caranya bagaimana caranya di bagian atas pojok kanan di sebelah keranjang ada panah ke kanan kita klik baru kita pilih salin tautan nah salin tautan ketika selesai salin tautan kita langsung eh buka Chrome nah ini buka Chrome dan kita pastikan di alamat adresnya web adresnya kita pastikan di sini cara kita pastikan atau menempel ya menempel link yang sudah kita copy tadi kita klik tahan jangan dilepas sampai muncul eh tahan dua dua atau tiga detik lah baru dilepas sampai muncul paste tulisannya kayak gini ya nah putih kiri atas nah setelah ketempel linknya yang sudah kita copy tadi baru tekan go atau enter maka akan tampil eh link produk yang sudah kita taruh tadi nah seperti ini ya terus kita pilih atau kita klik dan tahan di bagian yang tidak ada tombol tombolnya saya contohkan di bagian atas tombol play tekan tahan jangan di lepas sampai muncul angka atau eh perintah untuk ngedownload jika tidak bisa seperti ini dia akan eh memutar videonya itu sendiri biarkan aja sampai proses videonya itu keputar semua ini ada berapa detik ini ada 10 detik biarkan aja sampai selesai eh keputar videonya jika sudah nah jika sudah kita lakukan cara ditekan 2 atau 3 detik ya di atas tombol yang berputar ini yang di tengah-tengah ini ya di atasnya tekan tahan jangan di lepas sampai muncul download video atau tekannya itu dua atau tiga detik anlah baru pilih download video nah jadi caranya itu kita harus memutar video yang akan didownload dulu di putar dulu videonya sampai prosesnya selesai baru kita klik atau pilih di ruang yang kosong selain di tombol play ya klik sampai muncul klik dan tahan sampai muncul perintah untuk ngedownload intinya seperti itu nah ini sudah kita sudah ke download baru kita balik lagi ke atau pilih ke gallery kita buka gallery nah di folder download sudah ada ini yang gambar yang di aplikasi shopee dan ini yang di browser videonya ini langsung bisa diputar ini seperti ini seperti ini ya dan untuk detiknya sama 10 detik jadi tidak ada video yang kepotong ketika kita download di browser itu tidak ada jadi syaratnya kita harus memutar videonya itu secara penuh caranya seperti itu baru bisa didownload kalau di browser ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih